Presiden Jokowi Dodo mengakui harga beras masih mahal. Untuk itu Presiden memerintahkan Direktur Utama Perum Bulog menggelar operasi pasar murah untuk memenuhi kebutuhan beras dengan harga terjangkau masyarakat di seluruh Indonesia. Usai kunjungan ke Bulog Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Presiden menyatakan sejumlah kebutuhan pokok sudah mulai bisa dikendalikan, kecuali harga beras yang masih tinggi. Untuk itu Presiden memerintahkan Bulog harus memenuhi permintaan pasar sentra beras berapapun jumlahnya. Dalam kunjungan Presiden juga menggelar pembagian beras Bulog bantuan kepresidenan. Kita cek semuanya baik. Hanya satu beras yang belum turun tapi saya sudah sampaikan. Tadi pada telur turun, telur yang biasanya di atas 30, tadi 26 turun. Dan saya sudah perintah kepada Kabupaten Bulog untuk mengoperasi pasar tidak hanya di retail, tidak hanya di grosir, di pinang semuanya minta berapapun beri. Terima kasih.